Angan-angan Kabinet Zaken Prabowo Subianto mulai terlihat pada Senin 14 Oktober. Pasalnya susunan Kabinet Prabowo Subianto kelak mulai menguat dari pemanggilan nama-nama calon menteri. Hingga pada Senin 14 Oktober petang, semanyak 33 orang sudah dipanggil oleh Presiden terpilih RI Prabowo Subianto untuk wawancara sebagai calon menteri. Para calon menteri tersebut kompak memakai batik memasuki rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terlihat mereka yang dipanggil Prabowo Subianto disambut oleh Ketua Harian Partai Grindra Submedas Koahmat dan Ajudan Prabowo Subianto Mayorte di Indrawijaya. Usai keluar dari rumah Prabowo Subianto, beberapa diantaranya mengakui dipanggil Prabowo Subianto untuk diminta masuk ke dalam kabinet. Total sudah ada 33 orang yang dipanggil Prabowo Subianto sampai pukul 6 sore. Akan-kan kabinet Zaken yang pernah digaungkan Prabowo Subianto pun mulai terlihat. Apakah benar Prabowo Subianto benar-benar mewujudkan kabinet Zaken? Sebagai informasi, kabinet Zaken adalah suatu kabinet dalam pemerintahan yang jejaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik. Dari pantauan wartakotalife.com, mayoritas calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto masih dihasil orang dari partai politik. Bahkan ada 5 Ketua Umum Partai yang digadang-gadang menjadi menteri. Mereka adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Golkar Bahlila Hadalia, Ketua Umum PBB Yusril Izam Hendra, Ketua Umum PKB Nuhaymin Iskandar, dan Ketua Umum Panzul Kivri Hasan. Pun ada puluhan calon menteri yang berasal dari partai politik. Mereka yakni Politisi Gerindra Prasetyo Hadi, Politikus Golkar Hui Haji, Wakil Ketua Umum Pan Yandri Susanto, Politikus Partai Gerindra Fadlizon, Politikus Partai Gerindra Nusron Wahid, Politikus Partai Gerindra Maru Arar Sirait, Sekjen Partai Demokrat Tegu Rifki Harsha, Sekjen PSI Raja Juliantoni, Politikus Golkar Agus Gumiwang, Politisi Demokrat Muhammad Iftithah Sulaiman, Politisi Golkar Maman Abdul Rahman, Politisi PKB Abdul Kadir Karding, dan Politisi Gerindra Profesor Rahmat Pambudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!